Alat peragak kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf di Situbondo, Jawa Timur kembali dirusak. Bahwa selu kabupaten setempat melakukan penyelidikan terkait hal itu. Banner yang memuat foto dan dukungan pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin di sepanjang jalur Pantura kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur ditemukan rusak. Sebagian besar banner dirobot, berlubang dan berpindah posisi dari tempat banner dipasang. Ada dugaan alat peragak kampanye ini sengaja dirusak menggunakan senjata tajam. Aksi perusakan ini juga terjadi di kecamatan Kendit. Dari dua kecamatan itu ditemukan 15 banner yang rusak. Tim kampanye daerah Jokowi-Ma'ruf pun melaporkan dugaan perusakan ini kepada bawah selu. Sampai jumpa di video selanjutnya.